Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama fakta otomotif disini kita akan men-repair bodi Avanza pada bagian resplank ini eh terdapat penyok ya dan tentu harus dicet pertama kita tentu bakal mengetoknya ya agar bodinya sedikit atau tidak terlalu dalam penyoknya ya kemudian kita mendembulnya agar tentunya bodinya rata ya sobat otomotif jadi tidak ada eh penutupan secara ilegal ya artinya tidak langsung didempul kita harus ketok dulu setelah itu diamplas dan di epoxy ya ini didempul menggunakan brempul 1k ya jadi yang sangat lembut mengganti epoxy kemudian Hai di fakta otomotif kita menggunakan cet glossy ya temen-temen ini sudah ada ya tuh jadi silver dermed ya Polaris ini untuk Xenia dan Avanza ya yang tahun-tahun keluaran lama lah ya dan itu catnya persis teman-teman Oke sobat otomotif kita langsung saja catkan ya atau semprotkan Hai seperti ini kita semprot secara tipis dan merata sebenarnya ini mudah sih ya kalau kita sudah sering melakukannya teman ya untuk sobat otomotif tentu pasti akan kesulitan ya dengan alat ataupun bahan mungkin ya jadi terpaksa harus ke bengkel Hai perlu diingat ya sobat otomotif bahwa Hai nge-repain ataupun perbaikan bodi repair Hai dan servis-servis lainnya itu untuk mobil ya memang tidak murah ya teman-teman ya bukannya gimana ya dan tidak terlalu mahal ya tergantung kondisi kerusakan mobil kalian ya teman-teman sama ketika kalian menservis rutin ya tentu pasti tidak jauh-jauh dari pengeluaran budget yang tidak bisa diprediksi ya ada saja mungkin part-part yang perlu diganti ya itu itu tidak kita harus cek ya jadi eh eh fakta otomotif itu memberitahu kepada pemilik-pemilik mobil kendaraan yang mungkin orang-orang yang baru punya mobil kalian juga harus siap dong harus siap dengan keadaan-keadaan yang tidak terduga ya service ataupun ya seperti inilah mungkin nge-rempit tembok dikit Oke ini teman-teman kita menggunakan pernis atau clear dari autoglue ya jadi ini lumayan bagus juga setelah kering ya udah kita langsung timpa dengan clear atau tutup dengan clear agar tentunya ya mengkilap agar glossy dan menjaga secet itu lebih awet kita gunakan bahan piu ya tentunya supaya awet lah ya karena kalau NC itu beberapa bulan aja sudah menguning ya ini udah setelah terlihat eh glossy atau mengkilap ya kawan-kawan nah itu Hai ini kita menyulam ya atau menempel bagian resplank di bawah ini ini kita buka dulu sebab kita bakal semprot juga supaya nyambung ya tentunya tentu ini udah hal biasa sih ya mobil-mobil seperti ini tuh kena dikit gitu ya harusnya sih dimaklumi lah ya kalau mau mobilnya tetap mulus ya udah sih taruh di kamar hehehe Oke sahabat fakta otomotif ya di fakta otomotif tidak ada yang hoax ya semuanya fakta hai siapa kalian ada pertanyaan bisa komen langsung ya dan jangan lupa subscribe-nya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati